Bismillahirrahmanirrahim 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 Sebaliknya, seburuk-buruknya perkara di dalam agama ini adalah amalan yang dikarang-karang Amalan yang dibuat-buat Dan amalan yang dikarang-karang itulah yang dikenal dengan bid'ah Dan setiap kesesatan terancam masuk ke dalam neraka Kita kembali mempelajari, mengkaji kitab Rodotul Anwar yang membahas tentang sirah nabawiyah Perjalanan hidup makhluk Allah SWT yang paling mulia Yaitu Muhammad SAW Ikhwati a'zanallahu wa'iyyakum Pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada Kakek Nabi SAW yang pertama Yaitu Abdul Muttalib Ya sebagaimana kita telah sebutkan bahwasannya Abdul Muttalib ini Merupakan pemimpin bagi kaumnya Dan dia mewarisi sifat dan kepemimpinan atau kemuliaan Seperti kakek-kakek Nabi SAW sebelumnya Sebagaimana yang telah kita bahas Di antara keunggulan daripada Abdul Muttalib ini Selain daripada kemuliaan beliau, kepemimpinan beliau Kedermawanan beliau Ya di antara keunggulan beliau Yaitu beliau lah yang menemukan sumur zam-zam Setelah lama sumur zam-zam ini terkuburkan Ratusan tahun Bahkan sampai ribuan tahun Sumur zam-zam ini sempat hilang Sempat hilang terkuburkan Nah kemudian Baru ditemukan di zaman Abdul Muttalib ini Dan pendemunya adalah Abdul Muttalib Nah awalnya Abdul Muttalib belum mimpi Beliau mimpi dikabarkan Kepada beliau di dalam mimpinya itu Bahwasannya posisi sumur zam-zam itu Ada di antara dua berhala dekat Ka'bah Ya berhala yang dipuja-puja Yang diagungkan oleh Ruan Quraish Ya posisi dari zam-zam itu ada di situ Namun Abdul Muttalib Ia tidak percaya terhadap mimpinya tersebut Pada hari yang kedua mimpi yang sama Abdul Muttalib masih juga belum percaya Mimpi yang ketiga Juga mimpi yang sama Keempat dan seterusnya Sampai Abdul Muttalib benar-benar yakin Bahwasannya ini adalah mimpi yang benar Mimpi yang hak Datang dari Allah SWT Kemudian Abdul Muttalib Dia Berazam untuk menggali sumur zam-zam itu Ya seperti yang telah dikabarkan di dalam mimpinya itu Kemudian dia mulai menggali Nah dalam penggalian itu Orang-orang Quraish memprotes Kenapa Abdul Muttalib melakukan penggalian Di antara Dua Berhala Ya di dekat Kaabah pula Ya tentunya berhala ini sangat Diagungkan oleh orang Quraish Apalagi di depan Kaabah Ya mereka Berusaha untuk menghalangi Si Abdul Muttalib ini Wahai Abdul Muttalib Kenapa anda menggali tanah disini Maka Abdul Muttalib mengatakan Saya ingin Menggali sumur zam-zam Maka Orang-orang berkata Dari mana anda tahu Kalau disini ada sumur zam-zam Ya saya mimpi Kalau sumur zam-zam itu ada disini Nah tentunya ini menjadi bahan Tawaan bagi Orang-orang Quraish Kok dengan mudahnya Abdul Muttalib Percaya terhadap mimpinya Kalau sumur zam-zam itu ada disini Ya kemudian Orang-orang Quraish Ya berusaha untuk menghalangi Ya agar Si Abdul Muttalib Jangan melanjutkan penggaliannya itu Karena Abdul Muttalib Ya tidak ada yang Membelanya Dan tidak ada bukti kuat Ya adanya sumur zam-zam disitu Maka dia pun menyerah Dan pada saat itulah Dia bernazar kepada Allah Saya bernazar Kalau saya dikarunia Sepuluh orang Anak laki-laki Yang kelak akan Membelah saya Saat saya menggali sumur zam-zam ini Maka saya akan Menyembelih Salah seorang diantara mereka Sebagai bentu takarruf saya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sebagai bentu takarruf Pendekatan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia hendak mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam Ya sebagai ketaatan Dan takarruf Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim diperintahkan Menyembelih Menyembelih anak Nah demikian pula Hendak dilakukan oleh si Abdul Muttalib ini Sampai dia bernazar Kalau dia diberi Sepuluh orang anak Laki-laki yang kelak Akan membela dia Membantu dia Untuk menggali sumur ini Maka dia kelak Akan Menyembelih Seorang anaknya Sebagai bentu takarruf Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berlalu lama Adul Muttalib pun dikaruniai Sepuluh anak Ya persis seperti Apa yang dia inginkan Ya Allah pun Mengabulkan keinginannya Dia diberi Sepuluh anak Laki-laki semua Ya ada Abu Lahab Kemudian Zubair Ya kemudian Abu Talib Kemudian Al-Harith Hamzah Dan lain sebagainya Ya anak lagi-laki semua Ya ketika Termasuk diantaranya adalah Abdullah Yang merupakan bapaknya Rasulullah SAW Ketika anak-anaknya ini Sudah besar Sudah Sudah besar Sudah memiliki kekuatan Maka Si Abdul Muttalib Dia Hendak menjalankan Niatnya Sejak dulu itu Itu dia ingin Menggali lagi Sembur jam 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 Kemudian dia Perintahkan kepada Anak-anaknya Untuk membelanya Mengelilinginya Dan menghunuskan pedang Ya Mulai Abdul Muttalib Penggalian Terhadap Sembur jam jam Semua orang-orang Maka berdatangan lagi Wahai Abdul Muttalib Kenapa Anda Menggali tanah Disini Saya ingin Menggali Sembur jam jam Tidak ada Sembur jam jam Disini Dari mana Anda tahu Pokoknya disini Ada semur jam jam Hampir terjadi Peperangan disitu Mereka berusaha Untuk menghalangi Abdul Muttalib Namun Anak-anak Abdul Muttalib Sudah siap siaga Untuk membela Bapak mereka Dengan pedang Terhunus Ya Hampir terjadi Peperangan disitu Anak-anaknya Abdul Muttalib Siap siaga Untuk perang Membeli Bapak mereka Sementara Sementara Abdul Muttalib Dia tidak peduli Dengan Apa yang bakal terjadi Dia tetap Melanjutkan Penggalian Terus Dia melakukan Penggalian Hingga akhirnya Muncurlah air Yang sangat Derasnya Sembur jam jam Ternyata benar Sembur jam jam Ada disitu Dan orang-orang Kurais pun Mereka merasa Merasa ta'jub Ternyata benar Apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib Ada sumur jam jam Disitu Nah disinilah Membuat orang-orang Kurais semakin Menghormati Abdul Muttalib Menjadikan Kedudukan Abdul Muttalib Semakin Semakin Tinggi Di kalangan Kaumnya Setelah Ia menemukan Sumur Jam jam Itu Nah Kemudian Seperti Nazarnya Abdul Muttalib Dia harus Mengorbankan Salah seorang Anaknya Dia harus Menyembeli Salah seorang Anaknya Sebagai bentu Taqar rubdia Kepada Allah Ya sebagaimana Nazar dia Sebelumnya Nah kemudian Dituliskan Nama-nama Anak-anaknya Kalau Di zaman dulu Ya biasa Undian itu Pakai Anak panah Pakai busur panah Jadi busur panah Dituliskan nama Kemudian Dimasukkan ke dalam Satu tempat Kemudian Dikocok Diacak Nama-nama Anaknya Sepuluh orang Itu ditulis Setiap seorang Itu ditulis Pada busur panah Jadi ada Sepuluh busur panah Kemudian Dikocok Diambil Secara acak Dan subhanallah Yang kelur Abdullah Ya Yang kelur Abdullah Dan Abdullah Ini adalah Anak yang paling Disayangi oleh Si Abdul Muttalib Bahkan dia Paling disayangi oleh Paman-pamannya Bahkan semua Orang Mekah Sangat cinta Sangat sayang Terhadap Abdullah ini Ini kenyataan Pahit yang diterima oleh Abdul Muttalib Dan dia Tidak bisa Mengulangi lagi Karena cukup Satu kali Acakan saja Nah sehingga Paman-pamannya Si Abdullah Memberikan saran Kepada Abdul Muttalib Agar Abdul Muttalib Jangan menjalankan Najarnya Itu Walaupun dengan Berat hati Abdul Muttalib Harus menjalankan Najarnya Karena ini Sumpah dia Kepada Allah Subhanallah Walaupun Berat bagi dia Walaupun Abdullah adalah Orang yang Paling dia cintai Bahkan dicintai oleh Semua Paman-pamannya Bahkan semua Orang-orang Mekah Sangat mencintai Abdullah Karena Abdullah Dikenal Karena ketampanannya Akhlaknya Bahkan di matanya Abdullah itu Terpancar cahaya Sehingga Sangat disenangi Oleh semua orang Melihatnya Bahkan disebutkan Abdullah ini Merupakan bintangnya Mekah Sehingga para wanita Sangat Sangat suka Terhadap Si Abdullah ini Parulama menyebutkan Cahaya yang nampak Di matanya Abdullah itu Adalah cahaya Nabi Muhammad S.A.W Demikian Sebagian disebutkan Oleh Oleh Parulama Dan Abdul Muttalib Dia membawa Abdullah Kehadapan Kaabah Dia hendak menyembeli Putranya Abdullah Dan Abdullah adalah Seorang anak yang sangat patuh Taat Terhadap keputusan Bapaknya Demikian pula Bapaknya juga adalah Orang yang taat terhadap Sumpah Terhadap Nazarnya Ini termasuk diantara Akhlaknya orang-orang Jahiliya dulu Apabila mereka bersumpah Berjanji Bernazar Mereka pasti menjalankannya Mereka tidak ingin Menyelisihnya Ini termasuk diantara Akhlak baik yang dimiliki oleh Orang-orang Jahiliya Mereka sangat Menepati janji Mereka sangat amanah Demikian pula Anak-anak yang taat Kepada kudu orang tua Ini juga termasuk diantara Akhlak yang dimiliki oleh Orang-orang Jahiliya Makanya Nabi Salam bersabda Sesungguhnya aku diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Artinya memang ada Akhlak-akhlak itu Yang sudah ada Pada orang Jahiliya Maka diutus Nabi Salam Untuk menyempurnakan Lagi Untuk menambahkan Lagi Dari akhlak-akhlak Yang sudah ada Jadi nazarnya Tadi akan dipenuhi oleh Abdul Muttalib Dia akan menyembeli putranya Maka Datanglah Beberapa Orang Yang mengusulkan Wahai Abdul Muttalib Coba kita bawakan Pada Seorang dukun Yang mungkin dukun Akan memberikan saran Kepada anda Perihal penyembelihan Abdullah ini Coba minta fatwa lagi Kepada dukun Nah akhirnya Abdul Muttalib Yang pergi ke dukun Ia Ia menanyakan tentang Perihal penyembelihan Si Abdullah ini Maka si dukun ini Ia memberikan saran Ia Memberikan saran Coba Di 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 undi ulang Antara Abdullah dengan Sepuluh ekor ontak Di undi ulang Antara Abdullah dengan Sepuluh ekor ontak Kalau keluar nama Abdullah Berarti Berarti Abdullah yang akan disembeli Kalau keluar Ontak Berarti Anda harus Menyembeli Sepuluh ekor ontak Kemudian Kemudian Dikocok lagi Nah kemudian Yang keluar Adalah Sepuluh ekor Ontak Akhirnya Si Abdul Muttalib Dia Menyembeli Sepuluh ekor ontak Sebagai Tabgusannya Ya sebagai Ada juga Meriwayatkan Ada juga Mengatakan Seratus ekor ontak Ada juga Mengatakan Seratus ekor ontak Sebagai Tebusan nazar Ya Abdul Muttalib Kemudian Pada Zaman Abdul Muttalib ini Waqa'at Hadisatul Fil Terjadi Peristiwa yang Sangat besar Yaitu Pasukan Abruha Yang dinamakan Dengan Pasukan Bergaja Yang datang Ke Mekah Hendak Menghancurkan Ka'bah Dia adalah Abruha Al-Ashram Minal Yaman Ya Abruha Al-Ashram Yang datang Dari Yaman Dengan Jumlah 60.000 Pasukan 60.000 Pasukan Ini jumlah Yang sangat Besar Segali Pasukan Romawi Abruha Ini merupakan Pasukan Romawi Pasukan Abruha Ini Ia membawa Pasukan Bergajah Dan Gajah-gajah Ini digunakan Untuk Untuk Menyerang Ka'bah Untuk Menghancurkan Ka'bah Nah Yang terbelakangi Yang menjadi Sebab Serangan Terhadap Ka'bah Ini Pernah Satu Ketiga Si Abruha Ini Dia Hendak Menyaingi Ka'bah Dengan Mendirikan Sebuah Gereja Sangat Besar Sekali Dia Merasa Terkagum Dengan Ka'bah Kenapa Orang Arab Sepenjuru Arab Mereka Pergi Ke Mekah Pergi Umrah Pergi Haji Ada Apa Dengan Mekah Maka Dikatakan Kepada Beliau Bahwa Di Mekah Itu Ada Bangunan Tua Ada Rumah Allah Yang Dibangun Oleh Nabi Ibrahim Mereka Datang Ke sana Untuk Menjalankan Ibadah Ritual Di sana Dan Orang-orang Arab Sangat Mengagungkan Sangat Mengagungkan Dan cinta Terhadap Ka'bah Maka Muncullah Pikiran Licik Dari Si Abrohaim Dia Ingin Membuat Bangunan Tempat Ibadah Yang Bersaing Dengan Ka'bah Dia Membuat Gereja Sangat Besar Dia Mengundang Arsitektur Yang Paling Handal Jumlahnya Banyak Dengan Biaya Sangat Besar Dipersiapkan Oleh Abrohaim Lalu Dibuatlah Dibangunlah Gereja Sangat Besar Sekali Namanya Gereja Al-Qulaysh Gereja Al-Qulaysh Gereja Ini Ditata Dengan Emas Perak Perhiasan Permata Sangat Indah Sekali Sehingga Dipersilakan Kepada Orang Arab Undang Orang Arab Untuk Datang Ke Gereja Al-Qulaysh Gereja Yang Paling Indah Bangunan Yang Paling Kokoh Yang Paling Besar Pada Sari Itu Dikatakan Al-Qulaysh Al-Qulaysh Itu Karena Tinggi Karena Besar Dari Kata Al-Qulaysh Al-Qulaysh Itu Artinya Topi Topi Yang Tinggi Topi Yang Tinggi Sehingga Gereja 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 Al-Qulaysh Karena Dia Seperti Topi Yang Sangat Tinggi Sekali Demikian Disebutkan Sebagai Ulama Kemudian Si Abraham Dia Mengumumkan Kepada Seluruh Penjuru Arab Mulai Tahun Depan Orang Arab Tidak Lagi Melakukan Haji Umroh Di Di Mecca Atau Di Kaabah Mereka Mulai Hajinya Di Gereja Al-Qulay Saja Jadi Kalau Berhaji Atau Umroh Itu Bukan Lagi Di Kaabah Yang Diinginkan Oleh Si Abruha Ini Haji Dan Umroh Di Gereja Al-Qulay Saja Yang Ada Di Yaman Dia Umumkan Dan Ternyata Khobar Ini Sampai Juga Di Telinganya Orang Quraish Dan Ini Membuat Orang Quraish Sangat Marah Mereka Tidak Terima Kaabah Yang Sudah Mereka Cintai Tempat Ibadahnya Orang Arab Sekarang Mau Dialihkan Lagi Ke Gereja Dan Orang Arab Sangat Benci Dengan Agama Nasroni Agama Kristen Makanya Sekian Lama Orang Kristen Ada Di Arab Agama Kristen Tidak Tersebar Kenapa? Karena Tidak Cocok Tidak Cocok Dengan Agama Kristen Makanya Ini Alasan Agama Kristen Tidak Tersebar Di Penjuru Arab Karena Mereka Tidak Suka Dengan Agama Kristen Yahudi Sudah Ratusan Tahun Bahkan Ribuan Tahun Mereka Ada Di Arab Tapi Tidak Diterima Sama Orang Arab Mereka Sengah Benci Tidak Dab Tidak 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 W Terima kasih. 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 risalah dan buah nanti. 50 hari lagi itu. Nabi salallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi salallahu alaihi wasallam disebut dengan Tahun Gajah. Bersama dengan peristiwa itu. Ini peristiwa besar yang Allah abadikan di dalam surat Al-Fil. Dan peristiwa ini terjadi di jamannya Abdul Muttalib. Kemudian Al-Mawlud. Kelahiran Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Tapi insyaAllah kelahiran Nabi salallahu alaihi wasallam ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ترجمة نانسي قنقر